Namun bisa kawasan Bromo terbakar membuat semua pintu masuk baik dari Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo ditutup total untuk umum. Kondisi tersebut pelaku jasa wisata di salah satu gunung dari tiga gunung tercantik di dunia terkena imbas. Beginilah suasana pintu masuk Gunung Bromo di Dusun Cemorolawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, sudah dua hari ini salah satu dari tiga gunung tercantik di dunia ditutup untuk umum. Nyaris suasana di sekitar pintu masuk tidak semangat melihat hari-hari biasanya. Ditutupnya pintu masuk dari empat kabupaten Malang, Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo dikarenakan demi keselamatan pengunjung dan fokus petugas melakukan pemadaman. Sejumlah pelaku jasa wisata yang terkena imbas mulai jasa jeep, ojek kuda, hingga hunian hotel. Pengunjung hanya diperbolehkan untuk keliling di sekitar Dukit Seruni Point dan Bukit Mentingan. Sangat dirugikan, karena memang itu pentak penjahiran kami ya. Mungkin selaku sopir jeep juga, juga tidak bisa jalan jeepnya. Dan teman-teman juga banyak juga yang dirugikan seperti tukang ojek, terus warung-warung kopi yang ada di promo, kemudian penjual-penjual lasongan. Itu ya semuanya nggak bisa jalan, karena memang kan ditutup, karena kebakaran ini kan. Ya, betul. Harapan kami kepada para wisatawan yang ke promo, memang betul-betul menjaga. Karena ini alam kan, yang dinikmati adalah keindahan. Keindahan, jadi memang harus betul-betul dijaga, dirawat. Juga pelaku-pelaku wisata ini harapannya bisa mengarahkan ke para wisatawan yang diantar ke promo itu untuk ikut menjaga juga. Karena kalau sudah seperti ini, kebakaran terjadi, karena kurangnya menjaga alam, itu yang dirugikan banyak pihak, terutama pelaku wisata pastinya. Sementara jumlah unian hotel tidak seramai biasanya, sejumlah tamu wancar negara membatalkan kunjungan ke Bromwok imbas dari ditutupnya menuju lautan pasir. Tingkat keterisian kamar sendiri, sawat saya ini berapa? Jika penutupan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pelaku usaha di Bromwok bakal lumpur.